Halo assalamualaikum guys selamat datang kembali di channel saya di video kali ini gua akan review hitter merek Amara HT50 guys hitter Amara ini pakai kaca guys kan ada dua versinya ada yang bahan kaca ada yang pakai stainless guys kita lihat petunjuk pemakaian sebelum digunakan guys supaya aman terkendali Oke kita langsung buka saja guys kita lihat isinya apa aja ini ada topnya ada dua pieces guys dan ini hiternya warnanya merah biru guys disini tertulis 50 watt menurut saya hitter 50 watt mungkin nyampe tank yang berukuran 80 cm guys kalau yang 80 cm ke atas itu bisa pakai yang 75 watt atau 100 watt juga bisa ini bagian untuk menyetel angka suhunya guys kita mau diangka berapa hitter ini terkadang digunakan pada musim dingin atau musim hujan guys agar suhu akuarium tetap terjaga kita pasang dulu topnya guys pemasangan jangan menutupi indikator lampu guys biar kita tahu bahwa hitter ini berfungsi pasang kedua top buat hiternya guys untuk saat musim hujan atau musim dingin gua biasa di setel angka 30 derajat guys tetapi untuk pengobatan ikan misalnya saat kena white spot di ikan bebas atau penyembuhan luka biasanya pakai 32 derajat atau 34 tempatnya masalah guys biar cepat penyembuhannya jangan lupa juga pakai garam ikan guys ataupun ditambah juga obat biru atau matte line blue juga bisa atau Blitz oke guys kita aplikasikan di akuarium saya yang berukuran 80 cm guys ini akuarium saya berukuran 80 kali lebarnya 30 cm tingginya 40 cm dengan air kurang lebih 80% guys kita tempelkan kedua top di kaca akuarium guys jangan lupa menyetel suhu terlebih dahulu sebelum ditempelkan di dalam akuarium agar lebih mudah oke kita lihat lampu indikatornya saat dicolokkan ke listrik guys nah itu udah nyala guys lampu indikator ini akan mati dengan otomatis saat suhu di akuarium sesuai dengan settingan di hitter guys jadi sesuaikan tegangan hitter sesuai dengan ukuran akuarium kalian guys nggak mungkin kan ukuran akuarium 100 cm atau 1 meter nah kalian pakai hitter yang 50 watt ya pasti hitter nya nyala terus guys sampai suhunya sesuai di angka hitter tapi kayaknya nggak sesuai guys soalnya tidak sebanding dengan ukuran tanknya kalau misalkan tank kalian ukurannya 1 meter berarti minimal pakai hitter yang 75 watt atau pun yang 100 watt biar lebih cepat menyesuaikan suhunya guys oh iya perbedaan jenis hitter kaca dan hitter kalau masih dicolokkan terus kamu angkat di atas air dia akan pecah guys bahaya juga guys bisa kesetrum guys kalau udah pecah atau misal jika kalian lagi water change sampai kaca hitternya itu kelihatan dia akan pecah juga guys soalnya heater kaca harus terendam full air guys sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa subscribe like share dan komen dan juga loncengnya agar dapat notifikasi video saya selanjutnya selamat menikmati